Yo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, semuanya suka pertama Oke, sesuai judul kita akan membahas part kedua tentang cerita Vanessa tersebut Nah, untuk part pertama kalian bisa cek aja linknya di deskripsi Ataupun kalian memang ya langsung kesini ya boleh aja lah ya Gue gak larang juga tapi nanti gak nyambung ceritanya Kalau kalian gak nonton part pertamanya Nah, untuk part keduanya kita akan membahas secara detail Dan inilah part keterakhir untuk cerita Vanessa tersebut Dan so, tanpa basa-basi lagi yuk kita memulai videonya Let's go! Nah, buku ini adalah sebuah syair lagu yang menceritakan pertemuan Venti dengan Vanessa Lagu tersebut menceritakan tentang kisah yang pada artikel sebelumnya atau part pertamanya Yang gue ceritakan, kalau kalian pernah main Skyrim atau The Winter Kalian pasti tiap ke bar ketemu burn atau kayak musik-musik gitu Nah, syair pada buku ini mirip dengan lirik burn yang biasa dinyanyiin di bar tersebut Nah, walaupun buku tersebut tidak dinyanyikan atau syairnya tidak dinyanyikan Tapi jangan bersedih hati Nah, untuk kalian yang mau mendengarkan lagu atau instrumen dari lagu tersebut Kalian bisa searching di Google tentang judul lagu dari Mostet tersebut Yaitu adalah Riminishkensuke Ya, gue taruh aja lah ya fotonya biar kalian ngerti ya bisa dibilang Nah, bagi kalian yang masih nanya Kenapa nggak diputar aja lagunya bang? Takut gue nanti kena copyright dan apa-apa segala macem Nanti kita berurusan sama Mihoyo takutnya ya itu ya kan Jadi ya, gue mendingan cari yang aman aja Dan silahkan kalian tonton sendiri Oke? Nah, dari sebuah lagu yang udah gue kasih tau tersebut Mempunyai sebuah arti kenangan Bayangin aja lu itu adalah makhluk imortal Bersahabat dengan mortal Nah, maksudnya disini imortal adalah bisa dibilang nggak bisa mati Dan mortal itu bisa mati Nah, ketika sahabat lu itu udah nggak ada dalam kutip sudah meninggal Dan lu itu masih hidup Nah, maksudnya disini apa? Maksudnya ya, Vanessa itu adalah seorang manusia Jadi kalau manusia itu dalam kutip ya bisa dibilang Bisa mati lah bisa dibilang Sedangkan Fenty adalah seorang dewa Yang tidak bisa mati atau bisa dibilang imortal Dan tiba-tiba kembali lagi ke kota yang lu perjuangkan bersama sahabat lu Damn, itu memang kenangan yang sangat keras bersama Fenty dan Vanessa tersebut Nah, dari cerita ini di balik muka Fenty Kawai yang cantik tersebut Terdapat jiwa romantis seorang laki-laki sejati Memang tidak bisa dipungkiri persahabatan itu Tidak bisa dibayar dengan waktu Jadi kesimpulan dari cerita Fenty dan Vanessa tersebut Hargailah persahabatan yang telah kalian bangun selama Kecil ataupun udah dari persahabatan dulu gitu ya kan Memang menurut gue agak tersentuh dan memiliki makna yang besar lah menurut gue Dan ya cukup ya bisa dibilang mengiris hati lah bisa dibilang ya Karena gue kalau pertama kali membaca ini agak tersentuh dan agak sedikit nangis lah bisa dibilang Ya gitu lah ya Semoga cerita yang gue sampaikan tadi masuk ke hati kalian Thousand Winds Temple Nah, reruntuhan MV Theater kuno ini Seribu angin melidius berkumpul di sini Serta membawa dongeng yang tak terhitung jumlahnya Dan membawa dongeng ini jauh dan luas tersebut Nah, dari kutipan yang sudah gue bahas tadi Apakah kalian menyadari sesuatu? Walaupun lokasi ini bernama Temple Tapi sebenarnya ini adalah lokasi di mana Vanessa dan klannya hampir dibantai oleh Lord Lawrence Nah, bagi kalian yang gak tau Lord Lawrence ini ya kalian silahkan tonton part pertamanya Gue sudah membahas Lord Lawrence ini siapa Nah, di mana tempat ini adalah area gladiator Di mana para budak dipertarungkan sebagai tontonan para kaum bangsawan Nah, karena jika kalian ke tempat ini Kalian sangat tidak asing dengan gerbang yang sangat besar Di bawah tempat duduk penonton itu yang gue garis merahin lah ya Gue garis merahin itu seperti kolosium Bagi kalian yang gak tau kolosium itu adalah kayak area bertarung kayak Italia-Italia gitu lah ya Ya gitu Falcon atau elang Nah, jika kalian memiliki diluk atau setidaknya Kalian pernah melihat idle animation-nya dari diluk Di mana tiba-tiba akan ada falcon atau elang yang bertengger di lengannya Nah, jika kalian melihat gambar di video ini Ini adalah bentuk dari Calestia Vanessa sang pendiri Mostech tersebut Nah, di mana jika kalian sadar Diluk dan Vanessa merupakan satu ras Atau bisa dibilang satu klan Yang bernama klan Mutara Eh, maksudnya Murata ya Salah bilang, maaf Nah, karena ciri khas dari vision-nya itu adalah pero Dan memiliki rambut berwarna merah Nah, jadi selama ini yang kalian lihat Yang berada di lengan diluk itu adalah Vanessa itu sendiri Tapi jangan sedih jika kalian gak pernah melihat elang tersebut di tangan diluk tersebut Nah, kamu bisa ya melihat elang tersebut di angkasa Tapi ya jarang banget kelihatan So, bagi kalian yang benar-benar pengen melihatnya Gue akan kasih fotonya Dan ini fotonya Nah, bagi kalian yang gak sadar Secara timeline Genshin Impact bersinggungan dengan Vanessa dan MC Maksudnya MC ini karakter kita ya Atau si Edder atau Lumin ya bisa dibilang Jadi ya, kita langsung aja ke pembahasan timeline dari Genshin Impact tersebut 1800 tahun sebelum sekarang Barbaratos menghilang dari Mostad Dan keturunan Lawrence menguasai Mostad Nah, 1000 tahun sebelum sekarang Vanessa dan Fenty atau Barbaratos bertemu Dan Vanessa menjadi Deddy Leon Kenaik pertama Nah, 100 tahun sebelum sekarang Main karakter dan kembarannya datang ke Benua Tefat Dan berbentuk seperti bintang jatuh lalu dihadang oleh Tante Ara-Ara yang kita bisa dibilang Unkenal God God ya maksudnya Lalu main karakter dipisahkan sama saudaranya Mau itu cewek ataupun cowok Main karakter terkena Depth Sleep Atau bisa dibilang tidur panjang Atau ya memang kayak ditidurkan lah bisa dibilang Dan kembarannya diambil sama si Tante Ara-Ara Iya gitu Kok gue bilang ara-Ara jijik sumpah Nah, 100 tahun sebelum sekarang The Fall of the Kenaik Area Kenaik Area ini adalah sebuah region dari Benua Tefat Namun runtuh akibat kebangkitan dari Abyss Order Nah, 8 tahun sebelum sekarang Diluk menjadi Kapten Kenaik Dan Jian menjadi Dedelion Kenaik Nah, 4 tahun sebelum sekarang Ayah Diluk dibunuh dan Diluk keluar dari Kenaik 6 bulan sebelum sekarang Farkal Grandmaster Mosted pergi berekspedisi Lalu Jian menjadi Acting Grandmaster Nah, sekarang atau timeline sekarang yang kita mainkan Atau bisa dibilang main karakter yang bangun dari depth slipnya Lalu kemudian bertemu dengan Pemon yang gak sengaja ketarik pancing MC-nya Ah, capek cu Dan itulah timeline dari awal Barbara Sampai main karakter yang kita mainkan Jadi ya, kalian sudah paham dan sudah ngerti Bagi kalian yang masih dibilang gak ngerti dengan bicara gue Gue akan tulis dari timeline Barbarato sampai main karakternya Biar kalian gak kebingungan Dan ya, kita lanjut ke pembahasan terakhir Gladiator Svenel Nah, jika kamu memiliki Gladiator Svenel Di situ terdapat kisah Vanessa pada artefak tersebut Nah, di mana diambil dari perspektif seorang gladiator Yang melawan seorang anak perempuan Di mana ia Vanessa itu sendiri Nah, pertuliskan seperti ini Jadi ya, kalian simak aja Karena ini bahasa Inggris Dan tentunya sudah ditranslatkan ke bahasa Indonesia Jadi ya, kalian duduk dan simak Dari cerita beberapa artefak yang membahas si Vanessa tersebut Nah, kita awali dari Flower of Life Nah, gladiator yang tak terkalahkan Akhirnya jatuh di kaki gadis asing itu Pada saat itu, dia teringat mimpi yang dialaminya Bertahun-tahun yang lalu Bunga-bunga yang begitu indah Saya bertanya Kenapa saya akan bisa memulai perjalanan saya sendiri Untuk melihat dari gadis tersebut Ya, itulah untuk dari cerita artefak tersebut Kita lanjut yang kedua Nah, kita lanjut yang kedua Film of Death Nah, ceritanya adalah satu pertempuran lagi dari kebebasannya Gladiator dikalahkan oleh seorang gadis anonim Tangisannya dan lolongan meledak di antara kerumunan seperti guntur Tetapi, pemenangnya menolak untuk mempermalukan lawannya dari eksekusi Dia menolak untuk menculupkan pedangnya ke tenggorokan lawan Dan mengakhiri hidupnya seperti budak Jadi ya, bisa dibilang dari ceritanya kayak gimana ya Agak cerita agak sadis sih sebenarnya Kayak menculupkan Maksudnya menculupkan ini menusuk ya Sebenarnya menusuk pedangnya ke tenggorokan lawan gitu Agak sadis sih sebenarnya Nah, kita masuk ke artefak ketiga Sand of the Aeon Nah, dalam artefak itu menceritakan Dalam pertarungan terakhir Gladiator Dia menghadapi seorang gadis muda Dia matanya Dia melihat rasa takut seorang gadis muda yang ganas Seperti seekor singa betina muda ya Dari langkahnya, gadis itu melihat belengkung Usia yang tak terpatahkan Yang dikenalkan Gladiator Itu adalah pertarungan yang tidak pernah dialami Gladiator tua Selama bertahun-tahun dia menjadi Gladiator tersebut Garang namun memuaskan Maksudnya kayak Gladiator tua itu Atau yang udah berpengalaman itu Kayak bisa dibilang dia puas dengan hasil pertarungannya Melawan Vanessa tersebut Menurut gua seperti itu dari cerita artefak ini Nah, kita masuk ke artefak keempat Yaitu adalah Goblet of a Northern Nah, untuk kisah dari artefak keempat ini adalah Dengan berhentinya sejenak Untuk menunggu anggur kemenangan Gladiator kehilangan kesempatan Untuk memanfaatkan kesempatan sekilas Menuju kebebasan Bisa dibilang untuk kisahnya ini Kayak gimana ya Kayak mereka berhenti sejenak Untuk menikmati anggur kemenangan Atau menikmati minum lah bisa dibilang Tapi Gladiator ini kehilangan kesempatan Untuk memanfaatkan kesempatan untuk kabur Eh, maksudnya menuju ke kebebasan Atau kabur lah dari sana gitu Biar mereka gak jadi Kayak bisa dibilang budak pertarungan gitu Ya, seperti itu menurut gue Nah, cerita terakhir adalah Tentang Helen jatuh ke lantai Lalu Arya itu Barulah dia dan penonton sama-sama Menyadari bahwa itu semua hanya lelucon belakang Atau bisa dibilang lucu-lucuan Nah, bisa dibilang ya Persembahan dari kehidupan kecilnya Tidak membuat perbedaan Dia akan selalu menjadi budak Yang tidak berharga di mata tuannya Jadi, ini cerita terakhir di part pertama ya Bisa dibilang itu Tentang Gladiator yang bisa dibilang Bisa dibilang Lawrence ini Menjatuhkan Helen Gladiator Kedepan matanya Vanessa tersebut Bisa dibilang jatuhkan ke area Gladiator itu Atau area untuk bertarung bisa dibilang Ya, bisa dibilang sebagai lelucon Nah, bisa dibilang Karena ya itu bisa dibilang Kayak penghinaan lah terhadap Seorang pertarung Ya, bisa dibilang seperti itu Ya, itu hanya sebuah teori atau opini ya Bisa dibilang untuk gue Dan ya, untuk cerita part kedua Atau part keterakhir cerita Vanessa ini Bagaimana menurut kalian Ya, panjang banget lah tentang cerita ini Capek banget sumpah Ya, memang untuk menceritakan ini Agak butuh ekstra lah bisa dibilang ya Dari mencari bahannya sampai mengeditnya gitu ya Jadi ya, menurut kalian kalau bagus Atau memang sependapat dengan gue Silahkan like Ya, kalau kalian mau dislike ya silahkan Itu hanya pendapat kalian Ya, pendapat kalian tentang video ini Apakah jelek atau buruk Kalau memang jelek ya silahkan dislike Kalau memang bagus silahkan like Dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini Kedepannya Dan jangan lupa share kepada teman-teman kalian Yang memang penasaran dengan cerita Vanessa ini Dan ya, untuk sekian dari cerita ini Semoga kalian terhibur dan enjoy untuk video ini Dan sampai ketemu besok Ya, mungkin besok gue upload video atau enggak ya Ya, semoga aja gue upload video Dan ya, gue Yoko Pratama See you, bye-bye 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 Terima kasih.